Sebanyak 74 warga negara Taiwan dan China yang ditangkap oleh Direkturat 3 Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri akan dideportasi ke negara asalnya. Wakil Direktur Tipidum Baris Krim Polri Kombes Siswandi mengatakan, sejak Jumat dini hari mereka yang ditangkap di Medan dan Bali dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pendataan. Setelah itu diserahkan ke pihak imigrasi untuk proses pemulangan. Menurut Siswandi, Polri hanya membantu kepolisian China untuk melakukan penangkapan terkait adanya informasi sindikat penipuan warga China yang berada di Indonesia. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas akhirnya berhasil menangkap para tersangka. Sebelumnya, petugas Direktur Tipidum Baris Krim Polri menangkap 74 orang terkait kasus penipuan. Dari Medan diamankan 51 orang, Bali 16 orang, dan 7 orang ditangkap di Jakarta. Siswandi mengatakan, untuk penangkapan di Jakarta dilakukan di apartemen Pesona Bahari Sawabesar, Jakarta Pusat, dan apartemen Mediterania Marina Ancol, Jakarta Utara pada Rabu sore 19 Desember. Dari Jakarta, Adin Widodo Puskota TV melaporkan.